Taruna-taruni SMK pelayaran Muhammadiyatuban Jawa Timur memberikan hak suara pada rangkai pemilihan Komandan Batalion atau Danyon dan wakilnya untuk periode 2023-2025. Berikut informasinya untuk Anda. Pemilihan Komandan Batalion dan wakilnya periode 2023-2025 yang berlangsung di awal SMK pelayaran Muhammadiyatuban pada Kamis 12 Januari 2023. Di samping memilih Ketua Danyon dan wakilnya, diadakan juga memilih polisi Taruna atau Poltar serta wakilnya. Tidak hanya Taruna-taruni yang memberikan hak suara, kepala sekolah, guru, dan karyawan juga memberi hak suaranya. Kegiatan ini sebelumnya telah diawali dengan beberapa rangkaian kegiatan, salah satunya penyampaian visi dan misi dari masing-masing bakal calon Danyon dan Poltar. Kepala SMK pelayaran Muhammadiyatuban Suyanto menuturkan kegiatan bertajuk Pesta Demokrasi ini merupakan implementasi dari profil pelajar Pancasila. Hari ini di SMK pelayaran Muhammadiyatuban sedang melaksanakan Pesta Demokrasi sebagai wujud implementasi dari pelajaran P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita mengambil temanya Pesta Demokrasi. Alhamdulillah hari ini kita melatih anak-anak mulai dari siswa, guru dalam pemilihan Danyon, Wan Danyon, dan juga Poltar. Ini kalau istilah di SMK Kemaritiman itu ada Danyon, itu Ketua OSIS, dan Wan Danyon, Wakil Ketua OSIS, serta Poltar, ini yang bagian kedisiplinan. Dengan harapan pelatihan ini bisa membiasakan mereka, karena tahun 2024 ini nanti ada pemilihan umum, mudah-mudahan dengan pelatihan yang jurgil, jujur, adil, ini bisa terwujud dari sini melatih mereka nantinya ketika terjumpi masyarakat. Insya Allah mulai saat ini akan kita mulai. Pemilihan berjalan meriah tempat pelaksana dirancang sedemikian rupa sehingga tampak seperti pemilu. Sebelum dimulai, panitia pemilihan diambil sumpahnya terlebih dahulu. Hal ini sebagai bentuk pendidikan demokrasi terhadap peserta didik, untuk mengajarkan di 2024 nanti, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Berdasarkan hasil rekapan perolehan suara dari masing-masing calon, pasangan nomor urut satu bernama Ahmad Rafi Ramadhani dan Anissa Nuromadhani, meraih suara terbanyak dan ditetapkan sebagai ketua dan wakil Danion 2023-2025. Sementara untuk pemilihan polisi taruna, pasangan nomor urut satu atas nama Alril Galo Darmonio dan Jenny Dwi Pramudita, meraih suara terbanyak dan ditetapkan sebagai polisi taruna periode 2023-2025. Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Tuban, Jawa Timur. Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Tuban, Jawa Timur, 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 Jawa Tim